Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Stikes Suwaka Insan Banjarmasin bersama pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah meningkatkan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Kerjasama ini dalam rangka peningkatan kualitas layanan kesehatan baik di puskesmas atau perubahan sakit yang ada di Murung Raya. Kerjasama ini merupakan lanjutan di mana sebelumnya juga banyak ASN khusus Janakes Murung Raya yang dikirimkan untuk menempuh pendidikan oleh jenjang atau profesi di Stikes Suwaka Insan. Bahkan saat ini tercatat mahasiswa atau bahasiswi ASN Murung Raya mendepati posisi kedua terbanyak yang menempuh pendidikan di Stikes Suwaka Insan. PJ Bupati Murung Raya mengaku kerjasama ini sangat bermanfaat terlebih keberadaan prodi sarjana fisioterapi yang tenaganya memang masih sangat banyak dibutuhkan di Murung Raya. Apalagi dalam waktu dekat Stikes, Suwaka Insan bakal membuka prodi sarjana administrasi kesehatan di mana para lulusannya nanti tentu sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi terkait program-program kesehatan prioritas di Kabupaten Murung Raya. Sebenarnya kerjasama ini sudah berlangsung lama karena kami sudah mengirimkan tenaga-tenaga baik yang sudah bekerja di pemerintah daerah maupun juga yang memang anak-anak kita yang lulusan SLTA untuk melanjutkan pendidikan di sini. Dan kami sudah melihat bahwa pendidikan yang dilakukan di lembaga ini cukup baik dan kualitas-kualitas yang mereka hasilkan ya sangat membantu dalam rangka pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Murung Raya. Kemudian kami akan menindaklanjuti lagi dengan meningkatkan kerjasama dalam rangka kita untuk melihat di bidang lain terkait dengan penelitian dan pengembangan. Dan kami harapkan bahwa dari sipitas akademika bisa juga membantu bagaimana melihat persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Murung Raya untuk dijawab bersama terkait dengan bagaimana cara pandang dari sipitas akademika terhadap persoalan yang kami hadapi dan nanti itu adalah menjadi bagian tindak lanjut sebagai program prioritas kegiatan yang akan kita lakukan di Kabupaten Murung Raya. Kami berharap bahwa kerjasama ini berlanjut selain dengan pendidikan yang ada tapi juga terkait dengan pengabdian masyarakat yang kita lakukan di Kabupaten Murung Raya. Ya kami sangat berapresiasi terhadap hal ini dan sangat berterima kasih terhadap kerjasama yang telah dilakukan. Kami dari dosen dan juga mahasiswa akan membantu di dalam Dharma II dan III ini dan terutama kerjasama dengan pendidikan baik dari pendidikan mahasiswa telah mereka kirimkan beberapa mahasiswa tidak hanya saat ini tetapi juga waktu-waktu yang lalu mereka juga telah mengirimkan mahasiswa untuk menempuh pendidikan di Siti Kesuara Insan. Dan seperti yang tadi kita sudah mendengar bahwa ini kerjasama tidak hanya berhenti di sini tetapi juga selanjutnya dan kami akan mewujudkannya itu dengan berkunjung ke sana kalau ada kesempatan dan kami terutama di Dharma Penelitian dan juga Pengabdian Masyarakat kami akan berusaha untuk bekerjasama dengan pemerintah Murung Raya. Setelah penandatanganan MOU itu langsung aksinya yaitu kita bikin perjanjian untuk kerjasama salah satunya itu bentuk promosi Siti Kesuara Insan khususnya untuk mahasiswa RPL yang dimana dari alih jenjang diploma tiga ke sarjana maupun ke profesinya sehingga kita bisa membantu peningkatan kompetensi SDM perawat-perawat yang sudah lulus S3 untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi kita akan pergi promosi ke rumah sakit atau ke puskesmas-puskesmas di sana tadi juga kita sudah sambingkan itu dan sudah mendapatkan welcome dari pemerintah-pemerintah Kabupaten Murung. Dalam agenda kunjungan audiensi dan konsultasi yang terutihadari jajaran Satuan Organisasi Perangkat Tera Pemkap Murung Raya ini dipaparkan secara singkat tentang berdirinya Siti Kesuara Insan yang dimulai dari Sekolah Perawat Kesehatan atau setara SFA hingga berubah menjadi akbar di tahun 1994 dan menjadi Siti Kes di tahun 2005. Di tahun 2025 mendatang Siti Kesuara Insan menarget sudah menjadi institut kesehatan dengan berbagai prodi dan program baru agar nantinya masyarakat Kalsel maupun Kalimantan Tengah tak perlu berkuliah keluar Kalimantan.